Sampai kapan anak, warga, negara, pemilik negeri yang jumlahnya mayoritas hampir mayoritas nyaris sempurna mereka akan tenang terutama umat muslim sampai kapan tidak ada islam yang terurus tidak ada islam yang intoleran tidak ada islam yang radikal yang ada adalah cara pandang pemimpin negara yang radikal dan terurus Halo Indonesia ketemu lagi dengan saya Christian Tuyin Oni salamin KRI dan salam waras dari saya saya melihat berita katanya Bapak Kapolri yang baru ditantang untuk menangkap Mas Permadi Arya, Abu Chanda saya justru ingin menantang Bapak Kapolri yang baru untuk menangkap Pak Natalius Pigai kenapa? karena Pak Natalius Pigai secara sadar dan secara sengaja telah memanipulasi persoalan sentimen politik menjadi persoalan rasisme apa yang dialami oleh Pak Natalius Pigai bukan persoalan rasisme bukan persoalan sentimen Sarah melainkan persoalan sentimen politik ungkapan kekesalan pendukung Presiden Jokowi yang dialamatkan kepada seorang hatersnya Presiden Jokowi yang bernama Natalius Pigai tidak dialamatkan ke warga masyarakat Papua tidak dialamatkan ke suku Papua melainkan kepada seorang hatersnya Presiden Jokowi yang bernama Natalius Pigai kalau tidak siap terbakar dengan meme-meme seperti itu ya jangan berpolitik memang Pak Natalius Pigai tidak jelas menumpang di kenderaan politik partai mana tapi Pak Natalius Pigai beroposisi itu jelas cecaran-cecarannya yang dialamatkan ke Presiden Jokowi jelas membuktikan bahwa Pak Natalius Pigai itu beroposisi dia berpolitik wajar kemudian ada ungkapan kekesalan dari pendukung Presiden Jokowi dialamatkan ke seorang hatersnya Presiden Jokowi yang bernama Pak Natalius Pigai itu tidak ada hubungannya dengan persoalan Sarah tidak ada hubungannya dengan persoalan rasisme saya minta dengan hormat kepada Bapak-Bapak Polri teristimewa kepada Bapak-Bapak Polri agar melihat dan menyikapi persoalan ini secara jernih dan objektif dan saya Kristianto Yen Oni secara sadar dan dalam keadaan sehat walafiat meminta kepada Bapak-Bapak Polri yang baru untuk menangkap Pak Natalius Pigai karena dalam keadaan sadar dan telah sengaja saja memanipulasi persoalan sentimen politik menjadi persoalan sentimen Sarah dan telah merusak kondusivitas situasi bangsa dan negara Republik Indonesia itu yang ingin saya sampaikan kali ini saya Kristianto Yen Oni sampai ketemu lagi dengan saya salam NKRI Papua Indonesia Papua Indonesia NKRI harga mati Merdeka selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!